You are connected to Inspiradio, happy listening. Kamis Romantis, tapi karena ada cerita yang masuk nih, dan Senin kemarin aku gak live siaran dan diputerin siaran rekamanku, jadi aku belum bisa ceritain cerita yang masuk ini, dan akhirnya aku mutusin untuk rasanya harus segera aku bagikan cerita ini ke sobat inspiratif yang lain, karena cerita ini menarik. Dan juga inspiratif, ceritanya datang dari seseorang pria asal Surabaya yang tidak mau disebutkan namanya, jadi aku bacakan apa yang dia tuliskan ya, jadi gini tulisannya, kehilangan itu membuatku muak. Ya, setelah menginjak usia 10 tahun, ibuku menyusul kepergian ayahku, dan lagi-lagi aku ditinggalkan seorang diri, ditinggalkan begitu saja. Gila, itu yang hampir aku rasakan. Dalam kesendirianku, pergaulan bebas mulai meracuniku. Walaupun saat itu aku masih tinggal bersama nenekku, aku tumbuh menjadi anak yang pemberontak. Bukan, bukan karena salah nenekku, sama sekali tidak, ini karena aku salah memilih pergaulan. Hidupku hampir 90% berada di luar rumah. Rokok, miras, obat-obatan, bahkan narkoba pun aku konsumsi secara berkala. Sampai pada usia dimana aku sudah bisa dibilang cukup umur, petugas mulai mengendus perbuatanku. Tidak lama setelah itu, aku pun merasakan dinginnya jerunggi besi. Ya, pengalaman pahit yang tak terlupakan. Setelah beberapa waktu berlalu, aku pun merasakan kembali udara bebas. Namun, selang beberapa waktu kemudian, aku kembali mendengar bahwa namaku lagi-lagi masuk di daftar pecarian petugas. Dengan modal pengalaman nekat yang sudah ku dapat selama ini, aku pun meninggalkan kota asalku dan berpindah-pindah tempat dan lokasi untuk waktu yang cukup lama. Lelah? Sangat lelah. Tapi apadahaya, nasi sudah menjadi bubur. Hanya saya takut dan gelisah yang selalu menghinggapi pihiranku. Sampai pada suatu ketika, aku memutuskan untuk benar-benar lepas dari kehidupanku yang kelam ini. Aku memutuskan untuk memulai hidup baru, kota baru, pekerjaan baru, teman baru, semuanya berubah. Sampai pada akhirnya, aku pun menemukan jalan untuk kembali. Aku menjulang sukses di salah satu bidang pekerjaan yang aku tekuni setelah aku memilih jalan yang baru ini. Setelah perjuangan yang sangat lama dan sangat panjang, aku pun bisa menjadi seorang yang mungkin diharapkan kedua orangtuaku di atas sana. Kehilangan 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 orang-orang terkasih dan merasa sendiri. Kadang bisa menjadi pemicu seseorang untuk tersesat di dunia yang gelap. Rasa kesepian, tidak punya kawan, ditinggalkan. Kecewa Dengan kondisi dan keadaan yang menimpa kehidupannya. Perasa tidak ada tempat bercerita, tidak ada pegangan, tidak ada tempat berkeluh, kesah. Terkadang membuat orang tercerumus ke dunia yang salah. Namun di titik tergelap sekalipun, Tuhan bisa melakukan banyak cara sehingga kita bisa menemukan cahaya. Dan pria asal suramaya ini berhasil menemukan cahayanya sehingga ia bisa berpindah dunia menuju dunia yang jauh lebih bercahaya, dunia yang jauh lebih terang jalan yang jauh lebih baik. Ada pesan nih dari dia, tetaplah tersenyum apapun keadaanmu. Maka tanpa kau sadari, orang yang menyayangimu akan tersenyum saat melihatmu tersenyum. Ketika ada ketahuan, rasa penasaran yang tidak diiringi oleh akal sehat, terkadang membuat seseorang tercerumus dalam hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, termasuk narkoba. Walaupun sosialisasi tentang narkoba sudah ada di mana-mana, terkadang gaya hidup di lingkungan tertentu yang salah, yang membuat orang merasa bahwa pengguna narkoba adalah gaul, pengguna narkoba adalah keren, membuat seseorang terpengaruh, timbul rasa penasaran dan kemudian akhirnya mencoba. Dan bahaya narkoba adalah sekali mencoba, sulit untuk keluar dari sana. Jadi, jangan sekalipun mencoba benda terlarang ini. Waktu, nyawa, dan nafas yang Tuhan berikan untuk kita, Masih jauh lebih berharga daripada ditukar dengan pil-pil atau serbuk-serbuk tak berguna yang mereka sebut narkoba. Sudah pukul 9 malam. Waktunya, Upi, pamit mulu dari tulisan masa lalu hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 ini. Sampai ketemu di hari Senin depan, bersama cerita-cerita lain yang pastinya juga inspiratif. Upi tutup malam ini dengan kata-kata Sekelam apapun dunia tempat kita berada saat ini, Carilah cahaya. Karena di malam paling gelap sekalipun, Tuhan tetap berikan bintang dan bulan. Agar kita Tetap melihat Dengan mata Dengan hati Dengan penuh keyakinan. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspir Radio. Inspirasi tanpa bahas.